Baik Bapak Ibu, kami akan menyampaikan bagaimana caranya membuat sebuah konten dalam berupa tab Seperti di sini Kita cek dulu seperti di academic program study Nah kita ingin membuat halaman website kita menjadi seperti ini Ini adalah elemen tab namanya Ya oke Nah sebelumnya Anda perlu masuk dulu ke admin Ke dashboard Kemudian dengan username adminnya Nah ini adalah dashboard Nah kebetulan kita yang akan edit atau yang akan dibuat seperti Seperti halaman tadi itu adalah halaman Ya halaman kita cek di page halaman Kemudian halaman apa yang tadi akan dibuat seperti element tab seperti itu Kita cari kebetulan yang diminta adalah PNB Nah ini pendaftaran mahasiswa baru PNB Kita edit Nah di sini kebetulan kita punya builder Ada 3 macam builder Yang pertama adalah yang dasar atau yang default Kemudian yang buildernya stikers dan gusenberg Ya pertama mungkin kita akan coba yang biasa dulu dengan klik edit Ini tampilan untuk editor default Default editor dari pendaftaran mahasiswa baru Informasi-informasi yang terkait dengan mahasiswa baru Bisa dilihat di sini Nah kebetulan yang sudah kita siapkan adalah container ini Ya container kalau misalkan kita ingin menambahkan elemen Maka di dalam container ini bisa kita masukkan elemen baru Atau kita biarkan dulu informasi ini kita coba masukkan elemen baru Ya elemennya adalah tab Nah ini nah untuk menambahkan elemen-elemen yang tadi kita bisa Pakai yang ini Jadi berapapun tab yang diinginkan Kemudian desainnya Kalau sekarang posisinya adalah desain layout dan cestifate Klasik horizontal horizontal ya Kemudian kalau horizontal itu ke energi kita akan coba lihat dulu Yang ada di Yang ada di mana yang ada di Titik kebedaan itu tadi Kalau tidak salah adalah vertikal Oke Ini kalau tabnya kita tambah Ya Tabnya kita tambah Kita save Kita uji coba dulu ya Kemudian kita update Maka hasilnya bisa dilihat Bisa dilihat hasilnya IPMB akan muncul tab Seperti ini Nah ini yang dimaksud ya Nah bagaimana caranya mengedit Kalau misalkan Anda sudah masuk ke admin Bisa melalui edit live Tapi Kalau misalkan kesulitan dengan caranya edit live Anda bisa pakai yang edit Dengan menggunakan default editor tadi Ini di klik aja Nah ini akan muncul tab edit Nah untuk mengedit bagian-bagian ini Itu tinggal di klik aja Disesuaikan dengan kebutuhan Kebutuhannya apa aja Nah yang pertama adalah Jadwal pendaftaran Ada jadwal pendaftaran Iconnya apa Misalkan jadwal itu adalah schedule 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 Saya coba klik icon ini Kemudian konten pendaftarannya bagaimana Ini adalah konten pendaftaran Yaitu jadwal Oke kalau sudah selesai kita save Nah ini sudah bisa merubah halaman Yang tadi barusan kita edit Kita coba lagi untuk mengedit tab yang berikutnya Yaitu tentang syarat Syarat pendaftaran Syarat ini Coba kita pakai ini aja List Pakai yang ini Kemudian Ini adalah syarat pendaftaran Kita save Begitu juga dengan Misalkan Alur Pendaftaran Alur pendaftaran Oke kita isi dengan Malur Malur pendaftaran Oke kita save Berikutnya dengan Jalur Pendaftaran Pad Misalkan seperti itu Ya kemudian Kita save Yang lain Misalkan ada Biaya pendidikan Cost Money Kemudian kita geser ke bawah Ini konten Ini konten Biaya pendidikan Pendidikan Oke kita save Apabila ada tambahan lagi yang diperlukan Maka kita bisa menambahkan dengan klik tombol tab Dan di klik editnya Pertanyaan Conten Maka kita bisa menambahkan dengan klik tombol tab Dan di klik tombol tab Masukkan dengan klik tombol tab save Nah kalau sudah kalau sudah di kalau pengen mengkustomasi tampilan maka anda bisa gunakan yang bagian ini kalau tidak ya tinggal di save kemudian di update tinggal di update dan kita lihat di halaman PMB ini halaman PMB ya nah seperti itu ini vertikal atau misalkan dirasa kurang sesuai maka Anda bisa kembali ke halaman yang tadi edit page dengan menggunakan default editor atau yang dengan menggunakan stikus wika live boleh bisa coba masuk ke sini FBQ question and answer gitu aja saya edit saya save kemudian saya save kemudian di update dan kita cek lagi di halaman hasilnya seperti ini 123456 Oke baik demikian tadi penjelasan tentang bagaimana mengedit page dan menambahkan elemen tab pada page pada halaman di situs video kamu sudah terbaik-baik lagi terima kasih dan selamat menikmati selamat menikmati